Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih kepada para panitia dari Zoom Seminar, sesi ke-8, yang berlangsung berkat kerjasama Satgas COVID-19 DPP-PPI bekerjasama dengan Ikatan Perawat Mata Indonesia, IPAMI. Terima kasih kepada teman-teman sejauh semua di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Hari ini saya dipercaya untuk membawakan materi tentang manajemen pemeriksaan diagnostik mata pada masa COVID-19. Deklah untuk mempersikat waktu, langsung saja saya mulai untuk presentasi. Namun sebelumnya mohon maaf, kira-kira mungkin tanpa bermakluk untuk mengajari, hanya berbagai ilmu dan diskusi. Manajemen pemeriksaan diagnostik pada masa COVID-19, kita akan mulai dalam beberapa agenda, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penuntut. Pertama kali, 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus penemoni yang tidak diketahui etiologi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. 7 Januari 2020, China mengidentifikasi penemoni yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Awal 2020, mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RFC. 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia dengan disebutan coronavirus disease COVID-19. 16 Februari 2020 secara global dilaporkan 51 ribu kurang lebih dikonfirmasi di 25 negara kematian. Dan di Tongji Hospital China ini yang menarik bahwa riwayat penyakit mata termasuk konjunktivitis sekitar 33 orang, 6,18 persen, mata kering 4,4 persen, keratitis 2,62 persen, dan katerak 1,69 persen, dan terakhir adalah retinopati diabetik. Baiklah untuk di symptom, tanda gejala yang biasa dialami pada pasien coronavirus, ini yang sementara teman-teman juga mungkin sudah lebih paham dan lebih tahu bahwa memang ada gejala demam, batuk, patik, produksi sputum yang berlebih dan sakit kepala. Kalau di sistem di sorg, ada fever, cough, patik, hemotisis, akut, kardiac injury, untuk di respiratorinya ada trinoria, sneezing, sore throat, pneumoni. Untuk pencegahan yang memang biasa, yang bisa dilakukan, untuk WHO merekomendasikan yaitu proteksi dasar atau perlindungan yang sederhana yaitu cuci tangan air dengan rutin untuk alkohol dan sabun atau air. Melakukan etika batuk atau bersin, jaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk dan bersin. Rekomendasi dengan jarak minimal 1 meter, berobat jika ada keluhan yang sesuai kategori suspek. Berikut kami tampilkan alur di pemeriksaan mata rauh jalan, khususnya di rumah sakit kami, berdasarkan khususan sargas COVID-19. Di pasien kalau ada keluhan mata atau ingin berobat di rumah sakit mata, dia akan melakukan screening suhu di security, jika suhunya kurang dari 37,5 akan dilakukan checklist di bagian admission, baik 37,5 ataupun lebih dari 37,5. Di sini kalian bisa lihat, kalau risiko rendah, maka diberikan tanda melalui screening, kemudian tutup tangan, masuk ke rumah sakit. Pasien masuk IGD dan bertemu dokter spesialis mata. Kalau risiko tinggi, maka dia akan masuk ke dalam IGD. Jika tasusnya audiensi, masuk di sini, di alur COVID-19. Kalau tidak, maka akan diriasa oleh yang terjaga di IGD. Berikut adalah pemeriksaan pasien yang kami lakukan di ruangan perawat jalan. Untuk di ruangan perawat jalan, kami menerapkan beberapa barier, artinya di sini memang dokter dan perawat sudah melakukan berbagai macam perlindungan, semuanya sekarang sudah ada akrilik yang memang dipasang di setiap selitlam dan alat diagnostik. Semua pasien yang berobat harus menggunakan masker. Untuk pasien yang operasi, menggunakan masker bedah. Untuk coronavirus ini, pemeriksaan mata merah dan risiko tinggi mengikuti alur yang ditetapkan. Pasien dengan risiko rendah dapat melakukan kompliksaan di OPD atau di rawat jalan. Kemudian, physical distancing untuk meminimalisir penyebaran COVID dan penambahan barier yang berkali. Penerapan physical distancing terkait pemeriksaan mata dan diagnostik. Jadi, untuk terkait coronavirus ini, kita ada penyesuaian layout ruang praktek dokter. Kemudian, di dalam kamar praktek dokter juga hanya ada satu bangku saja. Jadi, pengantar pun hanya satu. Dokter juga menyesuaikan posisi dari pasien sekitar 1-2 meter. Kursi kami kurangi, prosedur desinfeksi pada setiap alat-alat yang memang digunakan pada pasien. Semua yang disentuh oleh dokter dan pasien, setiap kali selesai pasien, kita bersihkan dengan alkohol 75% sesuai dengan rekomendasi dari CDC. Pada saat pemeriksaan dengan sleep plan, pasien dokter tidak diperbolehkan untuk bicara. Diberikan pembatas acrylic shield pada sleep plan. Ruang konsultasi hanya satu bangku. Posisi dokter, posisi dokter pemeriksaan tidak boleh langsung melalui tembok. Diberikan jarak minimal 1 meter. Ini untuk alur pasien mata merah, kurang lebih sama seperti yang di awal. Untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang diagnostik, jadi beberapa barir yang kami lakukan. Pertama adalah di masker bedah. Yang teman-teman mungkin memang sudah tahu bahwa ini terdiri dari 3 lapisan material bahan menguven. Ada penutup kepala atau hair cap. Pelindung dari kepala dan rambut dari percikan infeksi pasien selama melakukan perawatan. Kemudian ada pelindung wajah. Pelindung wajah terbuat dari plastik jernih yang transparan yang menutupi wajah sampai dagu sebagai proteksi yang anda bagi pasien. Dan yang berikutnya adalah pelindung mata atau google. Berbentuk seperti kacamata yang terbuat dari plastik digunakan sebagai pelindung mata yang menutup dengan erat. Area segitarnya agak terindah dari cairan cipatan posa. Untuk kami di ruangan diagnostik atau di ruang rawat jalan, ada stratifikasi level pengurahan APD yang kami lakukan, yaitu ada di level 1. Untuk level 1 di sini ada bagian administrasi atau bagian UDR, basic diagnostic room, CDC, comprehensive diagnostic center, dan OPD, masuk farmasi dan kasian. Ini contoh penggunaan pemakaian APD yang kami lakukan di rumah sakit mata kami. Untuk kelengkapan APD sendiri ada baju OT, baju kerja, hair cap, surgical mask, sepatu, sandal kerja, dan face suit. Ini apabila tidak ada bahari mekanik yang membatasi petugas dan kasian. Teman-teman bisa lihat untuk slide coronavirus sendiri. Ada pun upaya pemerisian dan desinfeksi di lingkungan rumah sakit mata termasuk di alat-alat diagnostik yang kami lakukan. Berdasarkan rekomendasi dari CDC, Center for Disease Control adalah bahan disimeksi yang dilakukan, yaitu cairan hipoklorid yang diajarkan dengan cairan alkohol minimal konsentrasi 70% atau 75%. Untuk desinfeksi tip tonometri, Goldman disarankan menggunakan alkohol 70% dan kita menggunakan tip sekali pakai. Baik di tonometri Goldman ataupun di tonometri eye care. Biasanya sekarang kami sudah tidak lagi menggunakan tonometri non-kontak, karena memang dia bersifatnya aerosol, takut ada penyebaran kuman coronavirus-nya. Proses desinfeksi hariannya, permukaan benda yang seringkala disentuh, seperti gagang meja, saklar, lampu, dibersihkan, kita bersihkan 4 kali sehari dengan cairan flooring yang dilakukan oleh planning service. Slitline komputer dan outline juga dibersihkan dengan alkohol yang dilakukan oleh perawat kami yang di peluaman. Untuk aplikasi sendiri di Diagnostik Center, kami sudah menerapkan berbagai macam langkah. Yang pertama memang kami sudah membatasi tempat duduk. Seperti teman-teman lihat, memang tadinya ini ramai sekali, penuh sekali, cuman memang semuanya pasti terdampak. Sekarang pasien pun juga sudah cukup jauh menurun. Untuk staf penempatan juga tidak lagi berdekatan, memang sudah diberikan jarak, tidak boleh rapat. Semua alat-alat diagnostik kami sudah menggunakan akrilik. Semuanya dibatasi. Untuk aplikasi di Diagnostik Center, yang kami lakukan, semua permukaan-permukaan alat, ini digunakan pemerisian dengan menggunakan kain yang memang sifatnya tidak merusak dari alat tersebut. Kita tidak menggunakan cara pembersih yang sifatnya abrasif atau jadi nanti bikin alatnya rusak. Kemudian kita menggunakan alat-alat dengan bahan kain yang halus. Untuk paper chin rest atau chin rest paper, kita selalu ganti pada setiap pasien. Ini beberapa aplikasi yang kami lakukan di Diagnostik. Diagnostik, yaitu untuk salah satunya di HFA3, atau di perimetri hamperi. Forehead dan chin rest-nya dibersihkan setiap pasien. Kemudian kita melakukan pembersihan pada bagian forehead strap-nya, kemudian di hand rest untuk pasiennya. Kalau di OCT Cirrus 5000 ini untuk pemeriksaan lapisan syaraf mata, kita menggunakan forehead dan chin rest-nya itu selalu dibersihkan setiap kali pada pasien. Pasien respon buton yang biasanya pasien, apa namanya, untuk klik tombol pada saat pemeriksaan, itu juga dibersihkan. Ini di Clarus 500 untuk pemeriksaan foto syaraf mata, foto syaraf mata. Kita berisihkan forehead sama chin rest-nya dibersihkan pada setiap kali pasien. Visulas check digunakan pada dokter untuk pasien-pasien yang mengalami katraks kunar atau TCO, dibersihkan pada setiap kali penggunaan pasien. Teman-teman sejawab sekalian bahwa karena memang lagi berkurang sekali untuk pasiennya, jadi kami di rumah sakit juga tidak menunggu, artinya kita jemput pasien. Salah satunya kita punya layanan baru yaitu tele-optamologi, di mana di sini pasien tidak perlu datang untuk ke rumah sakit mata, terutama di rumah sakit mata Jakarta Air Center. Ini adalah turunan dari telemedicine yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk tele-optamologi ini memang tidak memberikan diagnoses yang pasti. Kemudian sangat dihadirkan untuk pasien-pasien yang lama yang memang sudah sering kontrol di rumah sakit mata JIC. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mata dasar yang berlangsung selama sesi tele-optamologi ini berlangsung. Sesi tele-optamologi ini berlangsung kurang lebih sekitar maksimal 20 menit. Kemudian di akhir atau di engine-nya bahwa obat-obatan yang akan diantar oleh pasien, ini akan diberikan melalui aplikasi online, nanti pasien tidak perlu datang ke rumah sakit. Namun memang untuk pasien-pasien dengan kondisi yang katakanlah retina, kemudian ada masalah perdaraan pada retina, dokter juga tidak bisa melakukan pemeriksaan itu secara mendalam, jadi disarankan pada pasien-pasien yang memang benar kasusnya sudah cukup parah untuk segera datang ke rumah sakit mata. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Bapak-Ibu semuanya. Salam dari Bandung untuk seluruh perawat di Indonesia dan seluruh perawat mata, Datang Perawat Mata Indonesia yang bisa masuk ke seminar ini. Sebelumnya agak sulit sekali masuk ke sini, bahkan saya juga tadi, karena ada masalah di laptop, akhirnya keluar, kemudian coba masuk, sangat susah. Dan sekarang solusinya pakai video call. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya di sini diminta untuk menyampaikan mengenai kriasa kegala tarulah karmata pada masa COVID-19. Nah, ini panduan pemberian pelayanan di bagian instalasi kegala tarulah. Pusat Fatal Nasional Rumah Sakit Matasisi atau Bapak-Ibu selama pandemi COVID-19. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan bagi pasien-pasien dengan kegala tarulah mata yang bila tidak segera ditangani, akan menimbulkan kebutuhan, bahkan kematian. Jadi, tidak semua pasien kita periksa seperti waktu ketika tidak ada kasus COVID-19. Di pantai saat ini, kita batasi pasien hanya pada kondisi-kondisi darurat saja. Ini juga sama dengan lanjuran dari Pertami, sama juga dengan persatuan dokter mata Indonesia ya, dan juga sama dengan di rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit umum, atau yang lainnya. Izin, Pak Moderator, mungkin suaranya didekatkan dengan headset atau speaker-nya biar lebih jelas suaranya. Halo, Pak Jat. Mohon izin di slide kedua. Ini anjurannya seperti ini, dipasukkan ke dalam website kami, kemudian di poster-poster juga dibuatkan kondisi gawat darurat, baru datang ke rumah sakit mata. Satang Murah Mendadal, Kota Merah, Rumah, yang nanti diperjelas lagi di teriase bahasan yang berikutnya. Kemudian ini APD level 2, pelindung mata, kemudian penutup kepala, pasker berbeda, sarung tangan, kemudian gawat. Selanjutnya, slide-nya. Nah, ini jenis APD yang tertulis di buku APD dari Kermkes ya. Jadi, ini untuk ruang IKD, kemudian triase. Jadi, pasien-pasien yang ada di jalan COVID, dikasih master, kemudian di jajah jarak satu meter. Tapi karena kalau di, apa namanya, pada pelaksanaannya kan kadang pasien juga tidak mengerti, kadang masternya dibuka, kadang si apa, tempat duduk yang sudah kita pasang jarak satu meter, malah digeser, lebih dekat, begitu, supaya lebih jelas suaranya atau apa. Nah, ini yang perlu kita ingatkan ke pasien. Slide selanjutnya, Pak. Ini slit lamp, jadi alat pemeriksaan mata untuk melihat segmen anterior, jadi segmen anterior mata. Nah, ini tadinya tidak ada pelindung yang ditelahkan, itu yang Mika, Mika yang transparan itu, tadinya tidak ada. Nah, pada masa, apa namanya, pada masa COVID ini, dipasang Mika itu untuk mencegah droplet, dan memang dokter mata tidak dianjurkan untuk mengobrol pada saat pemeriksaan slit lamp. Kemudian, pemeriksaan mata juga didisinfeksi rata pemeriksaannya, menggunakan etanol 75% atau hidrogen teroksida 3%. Ya, mohon dilanjutkan. Ya, ini dengan ruang IGD Masakit Mata Cicendo, jadi, seperti yang tadi, jadi ruang kreasi untuk COVID-19 dipisah, kemudian yang ditandai merah itu untuk ruang kreasi COVID-19, kemudian ruang isolasinya di belakang, jalurnya lewat jalur 2. Mohon lanjutkan. Ya, kemudian yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah mata bisa menjadi jalan masuk infeksi COVID-19? Ini, saya baca beberapa jurunan dan surat edaran dari Perdami, jadi, katanya ini masih kontroversial, tapi bisa jadi iya, walaupun memang angkanya masih sangat kecil. Di situ, saya sebutkan beberapa penelitian, penelitian terbesar melibatkan 109 pasien COVID-19. Dan, ini maksudnya terkonfirmasi COVID-19, jadi dia sudah positif COVID-19. Dari 109 itu, hanya 9 orang yang memiliki injeksi konjunktifal. Jadi, kemerahan di konjunktifanya. Ini hanya 0,8% kalau dipresentasikan. Kemudian, penelitian selanjutnya, melibatkan 30 pasien COVID-19, 1 pasien konjunktifitis, dan hasil PCR dari konjunktifanya positif untuk SARS-CoV-19. kemudian selanjutnya, dari 63 pasien COVID-19, ada 3 pasien PCR konjunktifal positif, kemudian tidak ada konjunktifitis. Jadi, dari beberapa penelitian itu, jadi sangat kecil pasien-pasien COVID-19 yang ada keluhan mata. begitu. Tapi, mengingat konjunktifan dan kornea mengekspresikan reseptor anhylensin panterting enzim 2 atau AC2, jadi, ia merupakan reseptor target SARS-CoV-19. Jadi, resiko transbis ini yang melalui mata tidak bisa disingkirkan sebelumnya. Maka, tetap kita harus menggunakan pelindung. Kemudian, selanjutnya, apakah COVID-19 memiliki manifestasi klinis di mata dari beberapa penelitian tersebut? Jadi, konjunktifitis bukan ngejala klinis yang sering dikemukan pada COVID-19. Tapi, pada darah terjakit bisa jadi orang yang dengan keluhan COVID-19 itu datang dengan keluhan mata. Jadi, tetap kewaspadaannya tetap kita lakukan. kemudian, masuk ke screening dan triase. Jadi, sebelumnya mungkin barangkali kita perlu berjelas dulu terkait screening dan triase. Jadi, mirip-mirip saja. Jadi, itu adalah penyaringan. Jadi, menyaring pasien untuk dimasukkan ke dalam kriteria tersebut. seperti yang screening COVID-19 untuk menyaring untuk dimasukkan ke PDP atau WDP atau WPG. Kemudian, triase adalah untuk menentukan prioritas penanganan pasiennya. Yang mana yang ini untuk screening COVID-19. Jadi, screening yang dilakukan di kami, pertama screening COVID-19, kemudian screening IGD. Jadi, untuk melihat kebutuhan apakah pasien ini memang bisa dipenuhi kebutuhannya di IGD atau tidak. Screening COVID-19 yang mau izin yang selanjutnya, Pak, slide-nya. Ini untuk screening COVID-19 yang formulir yang di-update tanggal 26 Maret. Ya, mohon lanjut, Nah, untuk triasenya, karena kita rumah sakit mata, ada triase umum, kita datasi dari Australian triase scale, ATS, kemudian triase mata. Ini triase mata juga kita adopsi dari Australian triase scale. Nah, jadi, kenapa dibedakan triase umum, triase mata? Karena memang kegawat daruratan umum dan kegawat daruratan mata agak berbeda ya, walaupun nanti kegawat daruratan umum itu tetap diposisikan lebih utama daripada kegawat daruratan mata. Nah, kegawat daruratan umum ancamannya adalah ancaman jiwa, sedangkan kegawat daruratan mata adalah ancamannya fungsi penglihatan. Ya, mengizinkan dilanggirkan slide-nya. Ya, slide-nya. Nah, triase mata yang pertama, ini yang kami adaptasi dari ke ATS, kegawat daruratan yang priesel sker. Yang pertama, kategori yang pertama adalah tentang kondisi yang mengancam jiwa. Jadi, ini tetap diposisikan lebih atas dari kegawat daruratan mata yang lain. Makanya, kalau misalkan pasien datang ke kami, ke resi jadwal, kemudian, ada head injury, misalkan. Maka, yang lebih didahulakan adalah head injury-nya dulu. Sedangkan, kalau matanya, misalkan, apa namanya, trauma, gitu. Atau, misalkan, apa namanya, demak, di minyak. Maka, yang didahulakan adalah kondisi yang mengancam jiwanya dulu. Semacam, misalkan, stroke, pasien stroke, terus, dia ada jadwal, biasa, jadwal, biasa, yang terluka selama macamnya. Maka, yang didahulakan adalah kondisi yang mengancam jiwanya dulu, stroke-nya dulu. Dan, karena kami di sini, dokter, apa, nyakit dalam tersedia, tapi hanya untuk membantu, apa namanya, pada saat akan melakukan operasi. Jadi, langsung tidak untuk perawatan yang lama. Jadi, biasanya, kami rujung, rumah sakit yang memiliki pelayanan untuk kebutuhan tersebut. Kemudian, masuk ke kriasa mata kategori 2. Jadi, ini kategori yang paling berat untuk mata, begitu, kata-kata begitu. Karena tadi, yang pertamanya kan dekat yang umum ya. Jadi, penilaian dan penanganan dalam 10 menit. Ancaman potensial terhadap fungsi mata atau kondisi visual yang memburuk. Apa saja yang termasuk ke sini, kondisi yang masuk ke kriasa ini, karena ini agak berbeda dengan kriasa lumbu. yang pertama, luka bakar asam atau alkali. Nah, ini perlu tindakan segera oleh perawat. Makanya, kriasa dibantu daftar oleh keluarga atau usaha pasiennya langsung diirigasi. Jadi, tidak menunggu-tunggu untuk kisus dan segala langsung diirigasi. Yang kedua, trauma tembus. Jadi, sesatang, melakannya dengan pisau, dengan kunting, dengan susu sate, dengan ketika di asap ini. Bawa. Kemudian, hilang kelihatan tiba-tiba, ini biasanya berkaitan saya raho, jadi setral arteriobusen. Biasanya, jadi, penglihatannya hilang tiba-tiba. Tiba-tiba dalam artian bisa beberapa jam, bisa apa namanya, tadi pagi, bisa tadi siang, segala macam. Tapi tidak, tidak tidak lebih lama dari dua atau tiga hari. Biasanya, penglihatannya turun sampai kurang dari enam per enam puluh. Enam per enam puluh itu jadi, kita melihat hitungan jari pada jarak enam meter. Jadi, kita melihat hitungan jari pada jarak enam meter. Nah, kalau misalkan bisa melihat hitungan jari pada jarak enam meter, enam per enam puluh. Kemudian, selanjutnya, jari mata yang dirasa sangat berat-berat. Kemungkinan buku makut. Jadi, misalkan pasiennya sampai berat-berat dan tidak bisa tinggalkan mengarah rurus milangan keseimbangan itu. Nah, ini hanya contohnya saja. Kami bahkan di rumah Sakti Bakar Situ ini ada dibuatkan khusus untuk SK turun abadiansi yang mencapuk sekitar 17 diaduk sama. Nah, untuk melihat glukom, glukom itu suatu sindrom yang terdiri dari beberapa gejala. Jadi, ada peningkatan tekanan bola mata, kemudian ada penyepitanan lakam-adang. Jadi, seperti melihat di dalam buah atau terhubungan gitu. Kemudian, yang ketiganya ada kerusakan sarap di matanya. Jadi, glukom itu setidaknya ditandai oleh tiga tanda tadi, tiga sejauh tadi. Nah, untuk melihat glukom itu bisa dilihat, bisa digajikan dengan beberapa, untuk melihat tekanan bola mata bisa dilihat dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau tidak halat, tidak ada halat. Jadi, kita bisa menggunakan falpasi. Jadi, si pasiennya disuruh merong, merong, kemudian si perawat atau dokternya memposesikan si tangan sini, kemudian tidak terlalu keras, tapi harus ada pemadih kiri dan kanan-kanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bisa menggunakan kontak tomometri. Nah, ini yang terlihat gambarnya ini kontak tomometri. Ada juga kalau dulu tomometri siot, ada juga aplamasi, tomometri aplamasi. Nah, pertanyaannya, apakah ada tindakan mata, ya, bisa menciptakan aerosol ini, si tomometri kontak tomometri ini, jadi kan dia meniup, ya, meniup, gitu, dengan sehingga kalau ada air mata, dia bisa, kalau masa sunannya muncrat, itu muncrat, itu apa ya, jadi dia menjadi partikel-partikel kecil, sehingga ini menjadi berbahaya seperti halnya droplet ketika pasien, apa namanya, n-covidnya matuh, Jadi, ini, untuk kami, ini, pada masa COVID ini, untuk pasien COVID, tidak dianjurkan menggunakan enam kotak tomometri, ini, selanjutnya, Nah, ini, contoh, ini, kategori, dua, yang tadi, yang pertama, ini, glukong, jadi, kalau pasien yang lalu, sakit matanya, sakit matanya, bergenyut-genyut, begitu, kemudian, sakit kepala, kepala, tidak bisa tidur, kemudian, kita lihat, di matanya seperti ini, seperti yang pertama ini, itu ada kemerahan di panjang tipa, kemudian, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat, di kormenanya, itu seperti berawan, kutih gitu ya, nah, ini, jadi, kalau di kormenya, katanya, kemudian, kupilnya juga semidilatasi, agak membesar, dan pasiennya mengelum nyeri, jadi, kita, seperti kita, mungkin pada saat dihasil, kelihatannya ini glukong, pasiennya bilang, saya muntah-muntah, saya tidak bisa tidur, setelah macamnya, kita bisa, tekanan bawang matanya, mungkin tinggi, kemudian, yang berikutnya, ini trauma, termus ya, bisa jenis pisau, busuk sate, kumpeng, atau, apa namanya, ini, di jenis pisau, ujung, ujung ini, ujung kertas, bisa, ujung plastik, bisa, yang bisa membuat, makanan, gitu, nah, ini prolap iris, jadi, irisnya keluar, nah, kemudian, trauma kimia basah, ini bisa seperti ini, ya, apa namanya, ekorneanya sudah, memutih, ini sudah tidak bisa, di, apa-apa lagi, paling nanti, dokter, berangkali menyerahkan, untuk, sehapapornia, nah, berikut sekalian, pada trauma kimia ini, trauma kimia basah, jadi, dia lebih, berbahaya dari, trauma kimia asam, trauma kimia asam, cukup, kalau, trauma kimia basah, misalkan, kalau ibu-ibu, berangkali, obat-obat kesatikan, gitu, kalau, bapak-bapanya, misalkan, ini, alat-alat untuk, polis mobil, gitu, alat-alat untuk, apa namanya, membersihkan rumah, yang, empel, gitu, itu biasanya basah, dan, ini lebih berbahaya, karena, di sampelnya, di propelnya, di sampelnya, kemudian, di sampelnya masuk, ke dalam, mata, sehingga, berusat, bagian-bagian mata, di dalam, di dalam, ini selanjutnya, gambar pertama, itu, terkena, kayu pancing, dan ini, sering, ya, sering, ini terjadi, apa yang harus dilakukan, ya, ada, dikannya seperti ini, kan, langsung dicabut, jadi, kita, bisa, 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 dengan, atau, saya, saya, tidak ada, laman menekan, tapi, masalah, kan, si matanya, tertutup, jadi, jangan sampai, si kornianya, kering, jadi, kita, bisa, sih, kemudian, pengamilannya, dimana, dilakukan, diopal, kemudian, ini, aku, otoskrup, ya, saya, pernah menemukan, pasien, yang lebih, menyerangkan, gitu, jadi, yang masuk ke matanya, itu, lingis, ya, lingis, itu, apa yang, membuat, gitu, berarti, yang bongkar batu, atau, bongkar, temo, jadi, kejadiannya, pasien, yang bongkar temo, kemudian, kemudian, akhirnya, si lingis, itu, masuk ke dalam, apa, kita, setenang, meter, jadi, si lingis, yang nancam, kemudian, ada, akhirnya, jadi, si lingis, itu, terpisah, dengan dua, jadi, tidak, akhirnya, waktu itu, operasinya, join, antara, dokter mata, dengan dokter headset, yang selanjutnya, terlihat se, kategori tiga, atau mata, jadi, penilaian, dan penanganan, dalam 30 menit, jadi, ini berpotensi, untuk, menimbulkan, kerugian, dan berstop tam, di hasil yang merugikan, atau untuk, menghilangkan, ketika ada yang mana, atau di stres sentra, contohnya, hilang, penglihatan, kalau ini, CRPO, jadi, central, retina, penopo, yang ini penah, yang tadi, arteri, arteri, lebih parah, atau lebih, berbahaya, atau lebih, cepat menghilangkan, penglihatannya, sedangkan, ini, penah, berjadinya, lebih rendah, dari yang, arteri tadi, kemudian, riwayat, yang mengindikasikan, luka, luka tembus pada mata, misalkan, 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 kemudian, pas saya mengatakan, saya retusuk bibi, tapi, sudah seminggu yang lalu, kemudian, waktu kita lihat, misalkan, di matanya, itu sudah ter-revitewisasi, maka, itu sudah, lebih aman, daripada, luka tembus, yang belum, ter-revitewisasi, maka, kategorinya, di, apa namanya, diposisikan, lebih rendah, dari kategori, yang tadi, kemudian, hipopion, jadi ada pus, kamera, opoli anterior, kita lihat, ada contohnya, kemudian, event, jadi, event itu, darah, di, COA, jadi, kamera, opoli anterior, atau, pilih, mata depan, ya, mau dilanjutkan, selainnya, nah, ini, dan, contohnya, yang pertama, itu hipopion, ini, yang pus ini, memiliki, sudah ada infeksi, di, 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 jadi, ada, perdaraan, di, di, depan, di, di, mata depan, ini, biasanya, kena, trauma, tungkul, bisa, bisa, tenang, tenang, bisa, tenang, jadi, hati-hati, bapak-ibu yang suka main, kulit tangkis, kemudian, bola tenis, juga sama, seperti, ini selanjutnya, yang kreasyumatek, kategori 4, jadi, ini sudah, sebenarnya, sudah dekat-dekat, keaman, begitu ya, tapi, masih ada perumahan, sebenarnya, penanganan, dimulai dalam, 60 menit, jadi, ini, juga sama, menimbulkan hasil yang merupakan, ketidaknyamanan, distress, koreas, tapi, teradiatnya, teradiat kekaraannya, lebih rendah, daripada yang, kategori 3 tadi, apa saja, yang ada di sini, corpus alenu, dia ada benda asing, di matanya, bisa di corneanya, bisa di, ke, corneas superior, inferior, ataupun, bisa di baju, di pagul, di, kemudian, yang selanjutnya, ini, yang tidak, ambus ya, kalau yang, ambus, tadi, masuk ke, yang kategori 2, kemudian, mata merah, yang nyeri, kemudian, yang selanjutnya, respon, jadi, ini, contohnya, kayak ini, kayak misalkan, orang yang, berkerja di bengkel, sudah mengelas, sudah mengelas, kemudian, malamnya, dia datang ke hingga, itu mata saya sakit, kemudian, ketika dia, dia ada, dari wayat, melakukan, pemulasan, jadi, apa namanya, si, asap, atau uap, pemulasan itu, kan panas, jadi, dia akan membuat, si, formenya, jadi, terindikasi, atau operasi, kemudian, yang termasuk, kategori ini, juga adalah, peningkatan, tiba-tiba, jumlah, plotters, jadi, plotters itu, seperti melihat, ini, apa, lalat, lalat, keterbangaan, gitu, tapi sebenarnya, enggak, seperti melihat lalat, atau, mungkin, seperti melihat rambut, ya, jadi, tergantung, pasien keluhannya, bagaimana, nah, terutama, dengan, dengan, sebelumnya, ini, kemungkinan, apa, retinal di tes, kemudian, flash, flash juga sama, seperti melihat, kilatan, itu, apa namanya, kilatan cahaya potong, jadi, seperti melihat itu, berkilat-berkilat, kemungkinan itu, ada, retinal, kemudian, yang selanjutnya, small HPEM, kalau yang tadi, HPEM-nya HPEM, yang agak penuh, kemudian, ini small HPEM-HPEM, yang sedikit saja, yang sedikit saja, jadi, ada, kalau, jadi, ada, jumlah tertentu, yang bisa diserap sendiri, tubuh kita, kalau, misalkan tidak bisa diserap, ya, dilakukan, tindakan, irigasi-asigasi, atau, pengambilan, si, darahnya, atau HPEM-nya. Baik, pulang dilahir, nah, ini contoh, portal, mudah asing, kalau di, rumah sakit-rumah sakit mata, atau perawat-perawat mata, berkali ini sudah, populer sekali, gitu ya, kemudian ada, mudah asing, ya, pulang dilahir, nah, ini, triasemata, kategori, lima, kategori lima ini, ya, yang sudah aman, ya, yang sudah aman, dan, dilakukan pemeriksaannya, di, poliklinik. Contohnya, apa, konjun tipitis, atau mata merah, di, mata merah, gitu ya, kemudian, leparitis, leparitis itu, peradangan leparo, atau, apa, kelopak mata, atas, seumpun bawah, kemudian, kelasiun, kelasiun itu, kalau bahasa Indonesia, pintitan, saya, bahasa Indonesia, pintitan, jadi, di matanya, ada semacam, isil kecil, kemudian, reais, atau maka kering, kemudian, riwayat plotter, jangka panjang, artinya, seperti melihat, lawan terbangnya, segitu-gitu saja, dari lama, gak berubah, gak pertama, gak berubah, gak ada penurunan, penglihatan, seperti itu, jadi, riwayat plotter, jangka panjang, jadi, sebelah, ini, karena memang, agak berbeda, dengan, apa namanya, rease umum, nah, kemudian, pada saat melakukan rease ini, dari seperti yang sudah disampaikan di atas, jadi, kita menggunakan, APD, ya, APD tipe, apa namanya, APD tingkat 2, ya, tingkat 2, dan kemudian, pasiennya di, posisi, dikasih cara, seter satu meter, kemudian, dikasih masker bedah, yang selanjutnya, nah, ini, karena tadi, terkait dengan, pembantasan, jumlah pasien, jadi, yang diterima, atau dimasukkan, adalah, asem-pasien, pandisi, gawat dan urat, oke, gitu, rumah sakit matas, ini, membuat, kriteria, dalam masa-masa pandemi, ini, membuat kriteria, kasus gawat dan uratan, ada sekitar 34, atau 38, jadi, saya masukkan, hanya beberapa saja, sebagai contoh saja, bahwa, kami sudah membuat, kriteria, kasus gawat dan uratan, di rumah sakit, mata, CCN, baik, selanjutnya, Pak, nah, ini, alur untuk, pasien operasi sito, komediasi, di, PMN rumah sakit, mata CCN, dalam, dalam, klasik-klasik pandemi, jadi, pertama, pasien dengan, rencana operasi sito, dari, bagian, ya, jadi, disebutkan, di, bahwa, oh, ini, operasi sito, kemudian, dilakukan, komediasa, komediasa, segala macamnya, terkait dengan, kondisi COVID ini, ini, perlu, kita, perhatikan, di kanun, yang terkait, dengan, berkali ini, sudah dibahas sebelumnya, kami juga, ya, pemeriksa ale, kita lihat, pemeriksa ale, yang, menjurus pada, COVID, apa saja, sekarang, saya tidak perlu, bahas kita lagi, kemudian, konsentras, konsentrasnya, seperti apa, perlu, kita, dengan, selain dari, tadi, screening yang sudah dilakukan, screening, misalkan, screening ODP, PDP, untuk penelakuan, kesininya, berbeda, nanti kita lihat, kemudian, selanjutnya, penilaian klinis sistemik, koordinasi antara, DPJP, IPD, atau Mika, dan anestesi, jadi, DPJP, DPJP itu, kan, di, apa namanya, ketika akan dilakukan, sito, misalkan, dikonsultasikan, pada, IPD, atau Mika, kalau pasiennya, anak, dan anestesi, kemudian, ketiganya, DPJP, IPD, dan anestesi, apa namanya, berkoordinasi, atau ini, kita lakukan sito, atau gimana, atau kita, gunungan dulu, gunungan dulu, nanti sitonya, atas pertiapan, jadi, keputusan dari, DPJP, PDHK, dan anestesi itu, kalau misalkan, sudah diputuskan, oh, baik kita lanyan ke sito, maka, alurnya, boleh ikuti, alur selanjutnya, jadi, pasien terduga, COVID ini, tetap di tes, tetap di tes, hasilnya, positif, segala macam, masuk, perawat, pohotning, kalau tidak, terduga, COVID, ya, biasa saja, ini lanjutannya, mohon dilanjut, Pak, ya, kalau misalkan, perasaan terduga, COVID, selanjutnya, di kamar, operasi, seluruh diri menggunakan, APD level 3, APD level 3 itu yang, oke, asmat, kemudian, sepatuan, kemudian, segala macam, oke, kemudian, dirawatnya di ruang, power ting, APD level 3, kemudian, taska operasi, jika rapi tes, pasien, sudah selesai, boleh pulang, rawatnya pulang, rapi dan edukasi karantina mandiri, bila, muncul di jalan, dilanjutkan, dianjutkan ke, rumah sakit rujukan, dengan membawa, form screening dari, rumah sakit, jenis, apabila, apabila, rapi tes positif, dia dirujuk ke, rumah sakit rujukan, untuk, pemeriksaan, dan, tata laksana selanjutnya, ya, kemudian, kemudian, semua alur, semua alur, yang dimerti oleh, pasien terduga, wajib dilakukan, disinspeksi sebelum, dan sesudah, dan ini untuk, misalkan, apa, transfer, misalkan, di GED, ke, ruang rawat, ini kita sediakan, jalur khusus, jalur khusus, yang tidak banyak, di, melalui oleh orang, kemudian, kita juga, ketika menggunakan transfer, kita kombinasi dengan, skurri, dengan, ruangan, untuk, untuk menghindarkan, ketemu dengan, perjalanannya. Ya, barangkali itu, slide terakhir, Bapak Ibu, jadi, memang untuk, selamat menikmati.